Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua sehat dalam keluarga dan selalu berhenti dengan Allah Amin Kami akan bertahusia tentang mengevaluasi diri dan membersihkan hati Evaluasi diri dalam Islam disebut muhasabat Dijelaskan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 18 Hayat orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Dan setiap orang harus mengetahui apa yang telah dilakukan untuk hari esoh Bertakwalah kepada Allah Semu'alam teriti tentang apa yang telah kita lakukan Hadirin jemaah rahimah kumullah setelah muhasabat diri malah kita membersihkan hati Hati yang bersih akan tercermin jiwa yang bersih Hati yang bersih dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Berdikir kepada Allah Sebagaimana dalam Al-Quran surat Arna'at ayat 28 Maka ingatlah dengan mengingat Allah Hati menjadi tenang Membersihkan hati ada lima hadirin Satu yaitu menyesali kesalahan Menyadari kesalahan Dua menyesali kesalahan Tiga mohon amul kepada Allah Dengan banyak membajak istighfar Astau firumah Robel baroya Astau firumah Minal foto Yang keempat Menyadari tidak mengulangi lagi Yang kelima banyak beramal soleh Semoga Allah selalu menjaga hati kita Agar terlindah dari penyakit jiwa dan penyakit hati Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Mubarak ini Bulan yang penuh berkah Bulan yang paling tepat untuk kita Dan membersihkan hati Semoga amal kita diterima oleh Allah Dan semoga tausia yang kami berikan Bermanfaat untuk Anda semuanya Hadirin jamah rahimah kumullah Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Usikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh